Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Bantuan program Indonesia Pintar dari anggota DPR RI Haji Muhammad Nur disalurkan melalui DPRD Kota Banjarmasin Fraksi Gerindra di beberapa sekolah di Banjarmasin Anggota Komisi 10 DPR RI Haji Muhammad Nur menyalurkan ribuan program Indonesia Pintar di Kalimantan Selatan ini untuk membantu para siswa kurang mampu yang tersebar di seluruh daerah termasuk Kota Banjarmasin dalam pelaksanannya melibatkan langsung anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Gerindra Wakil Ketua DPRD H.M. Yamin misalnya langsung turun mendatangi berbagai sekolah untuk menyalurkan bantuan sekaligus menyosialisasikan program Indonesia Pintar untuk menyalurkan bantuan ini bekerjasama dengan sekolah guna mendata dan melakukan verifikasi peserta didik kurang mampu adapun besarannya Rp450.000 persiswa dan dananya langsung diserahkan kepada orang tua siswa di bawah pengawasan sekolah seperti di SDN Basiri II Banjarmasin sedikitnya 91 peserta didik mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar harapannya para orang tua bisa mempergunakan bantuan tersebut secara maksimal untuk proses belajar mengajar terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini yang sangat membutuhkan ketersediaan Kota bagi keperluan belajar secara daring ini adalah aspirasi dari Bapak Haji Muhammad Rp10 Kota DPRRT Komisi 10 Alhamdulillah kita sudah menyerahkan di Bapak Sirih sekitar 91 siswa yang mendapatkan dan hari ini dihadiri oleh Wali untuk mencari persyaratan-persyaratan yang agar dapat bisa mencaharkan program Indonesia Pintar Bantuan program Indonesia Pintar ini bisa digunakan semaksimal mungkin Alhamdulillah ini adalah untuk proses belajar mengajarnya yang pada kondisi pandemi ini adalah membutuhkan kuota, kuota yang sangat dibutuhkan oleh siswa untuk bisa belajar mengajarnya melalui secara virtual account atau secara online lah ya Dalam kegiatan itu, HM Yamin terus mengingatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan serta selalu menggunakan masker jika hendak keluar rumah Rizna Banjar TV Di samping itu, bantuan program Indonesia Pintar yang disalurkan anggota DPRD dipergunakan para orang tua untuk pembelian kuota guna pembelajaran anaknya yang masih menggunakan sistem daring Sementara itu, Kepala SDN Basirih II Banjar Masin Ridwansa sangat berterima kasih kepada anggota DPR RI HM Nur dan Wakil Ketua DPRD HM Yamin yang telah berjuang memperhatikan pendidikan di kota Seribu Sungai ini Dari total 172 peserta didik di sekolah tersebut yang mendapat bantuan dari program Indonesia Pintar berjumlah 91 peserta didik Menurut Kepala Sekolah, pencairannya akan dilakukan secara kolektif Harapannya ini bisa dimanfaatkan dan dipergunakan para orang tua dengan sebaik-baiknya sehingga bantuan program Indonesia Pintar bisa terus berlanjut Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi orang tua murid dan dapat digunakan sebaik-baiknya Kami tentu dari pihak sekolah, di kemudian hari mungkin di tahun-tahun berikutnya Mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut kembali Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yamin selaku Wakil Anggota DPRD Kota Banjar Masin Dan juga tentunya Bapak Haji Muhammad Nur yang telah menyampaikan aspirasi kami sehingga terkabul Tentunya untuk SDI Masyiruang mengucapkan banyak-banyak terima kasih Sementara itu para orang tua juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan program Indonesia Pintar dan berjanji akan mempergunakannya untuk pembelian kota bagi pembelajaran melalui daring Banyak-banyak terima kasih karena sudah mendapatkan di sekolah ini Jadi cukup terima kasih Dan ini perlu untuk anak-anak lah Untuk membeli kota, untuk beli belajar Itulah manfaatnya pada pemberian sesuatu di sekolah ini Tadi pernah sama sekali, baru ini nih, pertama kali Oh ya, makasih untuk Bapak Sahabatnya di Bapak Yamin untuk kami Anak murid Anak murid yang saya jual, Bu Ya, penting tuh Menurut satu Belajarnya di HP Sidi bisa banar mengusulakan Padahal disini banyak banar orang yang kadang mampu Rasa-rasa, berterima kasih banar Rasa bersyukur banar Rasanya disini sekolah ini anak-anak cucu aku Cucu, Bu Untuk keperluan sekolah ini Ya, ya asal apakah macam itu Kepulauan sekolah, nungkar buku kah misalnya Nungkar kuota Rishnah Banjar TV Terima kasih telah surak